Kadang suka ragu dengan bilangan hudu yang sunnahkan tiga kali. Itu pernah juga ketika basuh muka, kok kayak belum yakin kadang tambah empat Buya. Baik, di dalam menambah, itu karena sunnahnya sampai tiga. Ternyata di yang ketiga ini ragu-ragu, ini sudah tiga atau belum tiga. Kalau belum tiga, berarti saya tambah satu. Tapi kayaknya empat nanti jadinya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Internet, segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Bu Yahya, saya dari rumah Kuran Pancoran, Jakarta Selatan. Bersama rombongan. ingin bertanya pengalaman pribadi terkait wudhu ya Ustaz, Bu Yahya. Saya pernah atau terkadang suka ragu dengan bilangan wudhu yang sunnahkan tiga kali. Itu pernah juga ketika basuh muka, kok kayak belum yakin kadang tambah empat Bu Yahya. Ini secara-secara seperti apa nih? Apakah harus ulang lagi dianggap batal atau diperbolehkan? Jazakumullah, Bu Yahya. Terima kasih. Ibu Yang Solehah. Yang wajib dalam wudhu itu hanya satu basuhan. Hanya satu basuhan. Kemudian jika Anda ingin menambah itu sunnah. Kalaupun Anda tidak tambah sah. Baik, di dalam menambah itu kan sunnahnya sampai tiga. Ternyata di yang ketiga ini ragu-ragu ini sudah tiga atau belum tiga. Kalau belum tiga, berarti saya tambah satu. Tapi kayaknya empat nanti jadinya. Nah, sangat berbeda dengan pembahasan rokaat sholat Ibu Yang Solehah. Kalau orang melakukan sholat duhur antara tiga dengan empat langsung suruh ngambil tiga ditambah satu. Tapi kalau dalam wudhu, enggak. Apalagi airnya, air yang memang diwakafkan untuk wudhu. Anda enggak boleh nambah. Dianggap yang empat. Jadi yang anggap kayaknya sudah tiga, ya sudah. Dianggap sudah. Sebab kalau Anda menambah, khawatir tambahannya bukan untuk wudhu. Sementara airnya mungkin air yang diwakafkan hanya untuk wudhu. Maka Anda melakukan yang haram. Jadi sangat beda. Tolong bedakan fikirnya di sini. Jadi, untuk bab wudhu Ibu, kalau Ibu sudah menduga tiga, ya sudah. Kalaupun kurang dari tiga, sah Ibu, enggak usah pusing. Paham Ibu, Ibu kurang konsen kayaknya. Ibu ngadep ke sini yang bertanya. Gimana, apa Ibu? Kasih mic-nya apa maksudnya? Karena Ibu tidak mendengar ke sini kayaknya. Ibu masih nyari mic. Kasih mic-nya, biar jelas. Kasih mic-nya cepat. Gimana Ibu? Ayo. Apa maksudnya? Maksudnya bukan ragu bilangan. Khawatir ada yang belum terbasuh merata gitu, Ustaz Buya. Kalau belum terbasuh, Ibu langsungnya dibasuhin bagian mana. Enggak harus ngulang lagi. Eh, lupa hidungnya masih nongol belum. Tinggal dibasuh, sik, itu selesai. Jadi jangan pusing. Misalnya dibasuhan yang pertama, kok kayak kurang sempurna. Tinggal basuhan yang kedua dipastikan bagian mana. Tapi, ini sudah. Kalau hidungnya ketinggalan langsung. Kasih air, tidak usah ngulang semua. Ini betul, ini pertanyaan tadi dalam bahasan PQ, lupa kita bahas. Contoh, kita sudah wudhu. Ternyata tumit kita ketinggalan. Bukan ketinggalan di kamar mandi, bukan. Ketinggalan belum dicuci. Sampai di masjid, ada yang ngomong, Eh, kok masih putih, petis, apa, lupa, apa? Tumit ente. Maka, Anda langsung bukan wudhu semuanya. Tinggal digoyur tumit. Karena tumit, bagian terakhir basuhan. Atau Allah mau sholat, eh, siku ente. Putih, eh, tidak kena. Oh iya sih, ini kan kena tepung tadi. Ini belum kebasuh. Berarti yang harus Anda basuh, ini saja. Plus setelahnya. Setelah tangan apa? Kepala dong. Nah, gitu, seperti itu. Kalau wajah, ibu. Kalau ada yang menduga, menduga tidak sempurna, disempurnakan saja. Diambil air baru. Oh, kayaknya kurang. Gitu saja. Biasanya caranya memang, basuhan yang pertama adalah basuhan acak. Pokoknya kayaknya sempurna semuanya. Basuhan yang kedua adalah pemantapan. Ketiga adalah pemantapan. Seperti itu. Sehingga kalau orang basuh ketiga kali, yakin pasti tidak ada yang tertinggal. Seperti itu. Jadi, sambil mikir. Yang tidak boleh setelah itu wasfas. Kalau wasfas, jangan dituruti. Wasfas itu tidak akan puas. Sampai seribu kali basuhan, kayak belum. Karena orang kena wasfas, kena gila juga. Sudah wuduk, kayaknya belum wuduk. Sudah basuh, kayaknya belum busuk. Kan ada yang sudah basuh, kalau belum busuk. Sudah wuduk, kayak belum wuduk. Seperti itu, ya. Jadi tinggal yang sekurangnya saja dipenuhi. Diambilkan airnya. Bahkan, jika ada bebasan yang ada di sini, misalnya, langsung saja diratakan. Mulutnya belum diratakan. Makanya dalam wuduk, misalnya, itu adalah disunahkan menggosok itu. Menggosok itu biar. Biar. Ini sudah selesai. Cuma ada kayaknya. Nah, ya kan. Tinggal pemantapan yang kedua saja. Kebahagiaan yang diduga belum. Selesai seperti itu, ya. Baik. Terima kasih. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya.